Sementara itu lebih dari 1 juta lembar surat suara tiba di gudang logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Kombring Ulu Timur dengan dikawal ketat oleh anggota Polri bersenjata lengkap. Dikawal ketat oleh anggota Polri bersenjata lengkap, sebanyak 1.028.640 lembar surat suara tiba di gudang logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Kombring Ulu Timur pada Sabtu malam. Lebih dari 1 juta lembar surat suara tersebut dikemas dalam 515 kotak. Surat suara tersebut akan dipergunakan pada Pilkada Serentak tahun 2024 di Kabupaten Oku Timur. Ketua KPU Oku Timur, Denis Firmansyah menyampaikan, kotak suara yang diterima akan dipergunakan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati sebanyak 257 kotak. Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebanyak 257 kotak, dan satu kotak dipergunakan untuk pemungutan suara ulang tingkat Kabupaten. Ini adalah surat suara, ini langsung dari Semarang, dipergunakan perjalanan kemarin, dan kebetulan kami semua kemarin melepas dari kota Semarang, diopaten Semarang, nah ini sudah tiba-tiba, dengan menumumlah total itu 515 kotak suara. 257 untuk Kabupaten, 257 itu untuk suara-suara gubernur, dan satu kotak untuk PSU di Kabupaten. Dengan diterimanya lembar surat suara tersebut, maka logistik yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan Pilkada di Oku Timur dinyatakan telah lengkap. Elefantra Jafri Adi, Pau TV